Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat berjumpa dalam program Truth Lifestyle Edisi Rabu 24 Agustus 2022 Yang bertema Anak wajib sekolah dan belajar Semoga apa yang disampaikan dapat membuka paradigma berpikir kita Berkaitan dengan tema yang diusung Secara harfiah Sekolah adalah sebuah sarana Sarana dimana kegiatan proses belajar berlangsung Sarana yang saya maksudkan disini Adalah gedung secara fisik Gedung sekolah yang terdiri dari Kelas-kelas pembelajaran Ruang perpustakaan Ruang laboratorium dan Ruang kepala sekolah dan lain sebagainya Sebenarnya sarana-sarana fisik tersebut diuntukkan Dimaksudkan untuk mendukung Proses belajar mengajar dapat berlangsung Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru tentunya Anak-anak dan segenap sifitas akademikanya Lalu ada sebuah pertanyaan yang penting Pertanyaan yang sebetulnya harus mendapatkan klarifikasi Atau penjelasan yang memadai Pertanyaannya itu adalah Apakah anak wajib sekolah? Apakah anak wajib sekolah? Saudaraku sebelum saya menjawab mengenai wajib atau tidak wajibnya Seorang anak sekolah Ijinkan saya menyampaikan Landasan hukum Berkaitan dengan proses pendidikan Khususnya yang ada di negara kita Indonesia Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 Menyebutkan bahwa pemerintah mewajibkan Semua warga Indonesia Usia 7 sampai 15 tahun Untuk mengikuti wajib belajar 9 tahun Atau pada jenjang sekolah dasar Sampai jenjang sekolah menengah pertama Atau SMP Bahkan baru-baru ini Dalam rancangan Undang-Undang Sistik Nas Kemmedikbud maksud saya Kemmedikbud Ristek Mengusulkan bahwa proses pendidikan ini Kalau bisa berjalan hingga 12 tahun Nah berdasarkan landasan hukum ini Maka sebagai warga negara Indonesia yang baik Kita wajib mendukung Suksesnya program pemerintah Berkaitan dengan wajib belajar 12 tahun ini Bapak Ibu Namun demikian Ada hal yang sangat fundamental Yang harus menjadi perhatian Di dalam lingkungan sekolah Bukan hanya terdiri dari Sarana-prasarana fisik semata Bukan hanya terdiri dari Sivitas akademika Guru, murid Dan tenaga pendidik lainnya Tetapi biarlah Hendaklah Seluruh kegiatan yang ada Di dalam sekolah tersebut Berporos terciptanya Sebuah proses pembelajaran Roh dari sekolah adalah belajar Inilah poros sentral Dalam melakukan proses pembelajaran Lalu kalau segala kegiatan Di dalam sekolah harus berporos Pada terciptanya proses pembelajaran Maka segala kegiatan Segala program Yang tidak berinteraksi langsung Yang tidak memberikan kontribusi positif Dalam pengembangan struktur pembelajaran Dapat dipertimbangkan kelanjutannya Maksud saya adalah Program kegiatan yang tidak langsung Bermanfaat bagi peningkatan kompetensi murid Tidak berkompetensi Tidak menaikkan kinerja seorang murid Tidak mengembangkan keilmuan Maka program tersebut dapat Dipikirkan kelanjutannya Maksud saya Sehingga proses pembelajaran ini Anak-anak dimampukan Untuk menerjemahkan logikanya Menerjemahkan proses pendidikannya Secara konkret Sebagai contoh Ketika anak-anak belajar pendidikan agama Dan pudi pekerti Maka anak-anak harus dapat Mengkontekstualisasikan Pembelajaran dalam kenyataan Mereka mampu menghormati teman-teman Yang berbeda keyakinan agama Mereka harus mampu memberi Bantuan kepada secara persoorangan Atau kelompok Teman yang mengalami kesulitan Kontekstualisasi proses pembelajaran inilah Yang menjadi Cikal bakal Yang menjadi inti Dari proses pembelajaran Sekali lagi paradigma seperti inilah Yang akan mengongkritkan Mengwujud nyatakan Dan mengaplikasikan nilai-nilai belajar Secara kontekstual Pintar ilmunya Pintar pengetahuannya Dan juga pintar perilakunya Touch the head Touch the heart And touch the hand Yang disentuh itu bukan hanya sekedar nalarnya Tapi yang disentuh juga itu adalah Perasaannya Dan akan berkembang Menjadi tindakan Yang konkret, positif Serta konstruktif Ringkasnya Bapak Ibu Rohnya dari sekolah Adalah terciptanya Atmosfer belajar Yang merdeka Atmosfer belajar Tanpa tekanan Atmosfer belajar Yang menyenangkan Kondisi-kondisi inilah yang akan Menarik minat Menumbuh kembangkan Dan menciptakan Perilaku pelajar Siswa mandiri Dengan kata lain Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Bahwa ujung Ujung dari proses pembelajaran Adalah membentuk kaum pelajar Sebagai pembelajar yang mandiri Ia tidak perlu lagi diancam untuk belajar Seorang pembelajar mandiri Dia akan menjadi Seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk belajar Oleh karenanya Ia tidak perlu diancam untuk belajar Ancaman itu dapat berupa tugas harian Tugas sekolah Ujian tengah semester Atau ujian akhir semester Dapat menjadi ancaman Bagi pelajar yang tidak mandiri Jika kaum pelajar mandiri terbentuk Jika proses pembelajaran Sehingga terciptanya pelajar mandiri ini terbentuk Maka segala tugas-tugas sekolah Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Dan akan dimaknai sebagai variable moderasi Atau variable penguat Dan perayaan terhadap proses pembelajaran mandiri Yang selama ini dilakukan Jadi tugas-tugas Ujian-ujian Bukan menjadi beban Tapi menjadi kesukaan Bahkan kebutuhan Untuk merayakan pengetahuan yang mereka lakukan Dalam proses pembelajaran secara mandiri itu Dengan demikian Dengan demikian menjadi harapan kita semua tentunya Sekolah hendaknya dapat memberikan stimulasi Sekolah hendaknya dapat memberikan motivasi Dan dorongan terciptanya kemandirian Dalam belajar Nah Kita sudah mengulas sekolah Demikian juga di rumah Orang tua harus menjadi partner Rekan kerja guru Demi terciptanya suasana belajar Yang kondusif dan mandiri Disini juga diperlukan peran orang tua Di dalam mengawal Proses pembelajaran di sekolah Juga berlangsung juga di rumah Bapak Ibu sekalian Anak-anak yang terdidik mandiri Anak-anak yang terdidik mandiri dalam belajar Ia tidak betah berlama-lama untuk mengikuti proses pembelajaran yang rutin Proses pembelajaran yang monoton Apalagi proses pembelajaran yang jauh dari kesan produktif Mereka akan berpikir out of the box Sekali lagi Mereka akan berpikir out of the box Maksudnya apa? Terbiasa dengan berpikir secara inovasi dan kreativitas Pemikiran generasi alfa Berbeda dengan generasi Z Berbeda dengan generasi-generasi berikutnya Generasi alfa Sangat terbiasa Dengan berpikir out of the box Dengan berbagai inovasi dan kreativitas Bahkan Generasi ini Mereka akan berusaha menemukan Yang namanya Find another boxes Menemukan box-box yang lain Maksudnya mereka siap Untuk berkolaborasi Untuk menemukan berbagai nilai-nilai yang mengandung kebaruan Menemukan nilai-nilai yang berkaitan dengan noveltis Kebaruan dan lain sebagainya Dengan kemandirian belajar ini Bapak Ibu Maka diharapkan setiap peserta didik Disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan Ingat Ujung dari proses pembelajaran Adalah menciptakan pelajar yang mandiri Mandiri dalam keterampilan literasi Mandiri dalam keterampilan numerasi Mandiri dalam mengembangkan kreatif thinking dan inovasi Inilah generasi Yang siap untuk mendapat Menghadapi tantangan ke depan Sekali lagi Proses pendidikan inilah yang akan membantu Menyiapkan anak-anak untuk mengembangkan berbagai talent Mengembangkan berbagai minat Dan mengembangkan berbagai bakat Yang mereka masing-masing miliki Baik dalam kemampuan berwirausaha Menjadi profesional Dan berbagai profesi lainnya Selamat belajar mandiri Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus memberkati Mari kita tutup di dalam doa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Kiranya proses pembelajaran yang terjadi di dalam lingkungan sekolah Atau komunitas pendidikan anak-anak kami Dapat berlangsung Seperti apa yang menjadi harapan kami semua Tolong para pendidik Tolong para guru Tolong anak-anak dalam proses pembelajaran Supaya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan Dan kami boleh mendapatkan hasil yang maksimal Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin